Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan saya tentunya Di Giripur Nama Channel Pada video kali ini Saya ingin berbagi Pengalaman Menginstall Zillow Di head unit Berbasiskan Android Di mobil saya Seperti apa Ikuti terus videonya Jangan lupa Untuk di subscribe bagi yang belum Dan di like Agar channel ini semakin berkembang Terus Dengan saya di Giripur Nama Channel Baiklah Rekan-rekan Pencinta Radio Komunikasi Jadi Saya coba Menginstall Zillow Di head unit Dari kendaraan saya Yang berbasiskan Android Ini ya Jadi saya Menginstallnya Di Play Store Jadi yang menarik itu Saya ingin bagaimana Zillow ini terhubung Dengan PTT Inrico Duh maaf Jatuh Ini dia PTT nya Cuma saya Belum berhasil Saya sudah Coba pairing Bluetooth nya Dengan Head unit ini Cuma memang Bluetooth dari Head unit ini Dikhususkan untuk Terhubung Ke Smartphone Sehingga PTT Mic External ini Meskipun terhubung Tidak dapat Terkoneksi Dengan Zillow Mungkin Saya belum berhasil Saja ya Tapi yang menarik Dari Pengalaman tersebut Saya justru Mendapatkan PTT Melalui Setir mobil ini Jadi disini Ada tombol Tombol Yang sebenarnya Tombol-tombol ini Diperuntukkan Untuk mengontrol Aplikasi Yang ada di Head unit Seperti Play video Menyalakan radio Ini ada mode nya Jadi ketika saya Ngoprek-ngoprek Di bagian Option Disini ada Push to talk button Nah saya menambahkan Perangkat PTT Jadi saya mengaktifkan Tombol Yang ini Sebagai Reviews ya Sebagai PTT Jadi sehingga sekarang Kalau saya Nge-break Kita akan coba Ke channel echo Saya pencet 1, 2, 3 Tes modulasi 1, 2, 3 Tes modulasi Maka 1, 2, 3 Tes modulasi 1, 2, 3 Tes modulasi Oke Jadi Sekarang Saya dengan Leluasa Menyetir Sambil Nge-break Di zelo Tanpa Harus Menekan-ekan Display ya Seperti ini ya Cukup Saya menekan Tombol Preview Di Setir Seperti ini Jadi Bagi Anda Menggunakan Head unit Android Dan ada Beberapa tombol Yang juga sudah Terhubung Di bagian setir Ke bagian Head unit Maka Cara ini Juga bisa digunakan Ya Tanpa Kita harus Repot-repot Membeli Ini nih Enrico PTT Ini Baru saya Bisa gunakan Di Perangkat Smartphone ya Handphone ya Disini belum berhasil Tadinya Harapan saya Kalau ini berhasil Menarik juga ya Nah Jadi Kita Tidak perlu Repot-repot Memasang Antene luar Memasang Perangkat radio Ini seperti Saya ini Cukup Menggunakan Head unit Android Kita install Zelo Dan Dengan Melihat video Saya yang lain Menghubungkan Zelo Dengan Gateway Menggunakan Teamspeak Maka kita Sudah memiliki Perangkat radio Digital Di kendaraan kita Terima kasih Semoga Pengalaman saya ini Juga bermanfaat Buat Anda Yang Menginginkan Instalasi Yang sama Di kendaraan Anda Terima kasih Sudah Menonton Semoga Video ini Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Untuk Di subscribe Dan Di like Agar Channel ini Semakin Berkembang Dan Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Sampai jumpa Di video saya yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax